Intro Petani desa empat negeri yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan Harapan Maju Jaya memanfaatkan saluran air irigasi untuk memelihara ikan mas di desa empat negeri, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Mereka membudidayakan ikan mas dengan sistem keramba. Puluhan keramba yang sederhana diisi dengan bibit ikan mas ukuran 12 ekor per kilogramnya. Pemberian pakan untuk pembesaran, para petani masih menggunakan pelet dan jagung. Petani memanfaatkan sumber air irigasi yang tidak jauh dari persawahan mereka. Selain sistem keramba ikan, petani juga memanfaatkan persawahan yang sudah panen untuk dijadikan kolam ikan mas. Menurut salah seorang petani, Nano, mereka berharap dalam jangka waktu jelang pembibitan padi sawah, mereka sudah bisa memanen ikan mas. Targetnya 40 hari ikan mas sudah bisa dipanen. Usaha petani yang melakukan pembesaran ikan mas untuk meningkatkan perekonomian dan juga menjaga kampi mas di desa mereka karena mereka harus bergantian merawat dan menjaga keramba dan kolam siang dan malam. Kalau yang kolam yang ini baru satu minggu. Bibit ikan mas semua Pak, jenis ikan mas. Kiluan Pak, yang sekilu 8 ekor. Target kita berapa lama? Sekitar 40 hari wajib bongkar masa panen Pak. Ini makannya Pak apa aja? Ya sementara ini ya BR lah Pak, pelet. Selain pelet ada biaya makan tambahan? Belum ada Pak. Harap kita menjanjikan ini Pak, karena ini belum pernah dibuka Pak. Bahasanya pada saat kami apa ini banyak makan makanan tambahan di dalam sini Pak. Satu contoh cacing, binatang, binatang, apa itu kan dimakan di dalamnya-dalamnya. Ketua Kelompok Budidaya Ikan Harapan Maju Jaya, Mahendra Sudrajat mengatakan, mereka secara swadaya membudidayakan ikan mas dan belum ada bantuan apapun dari pemerintah desa maupun dinas terkait. Para petani sangat mengharapkan uluran tangan dari dinas terkait untuk memperhatikan petani yang ingin berinovasi, untuk meningkatkan perekonomian warga setempat, dan hal ini dapat dikembangkan di wilayah desa yang lain. Ini sudah kita laksanakan lebih kurang mulai dari rancangan sampai pada tapan persiapan lebih kurang sudah setengah tahun. Nah ini untuk saat ini pemilikan kita kelompok, Kelompok Budidaya Ikan Harapan Maju Jaya. Pendanggulangan dan awal, karena ini sifatnya kelompok tentunya pertama dari yuran wajib, kemudian yuran bulanan. Ini masih semuanya adalah kekuatan kelompok, pemerintah peduli bersama kita, tentunya pada gilirannya kita juga sebagai kelompok, saat kecil menengah ini mohon bina alas dari pemerintah, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih.